Pasca diumumkannya dua warga depok yang positif virus corona, sejumlah warga langsung berbondong-bondong ke supermarket untuk memborong kebutuhan pokok. Mengatau hal ini, pemerintah pusat pun langsung bertindak cepat dengan mengimbau masyarakat untuk tak melakukan hal tersebut. Sejumlah petugas kepolisian pun dikerahkan untuk memantau tempat perbelanjaan. Kabar es krim Polri Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo langsung melaksanakan perintah Kepala Kantor Staff Kepresidenan Mudoko yang meminta Polri mengimbau masyarakat untuk tidak membeli barang secara berlebihan setelah ditemukan dua orang positif terjangkit corona. Dikutip dari Tribun News, selasa 3 Maret 2020, Listio juga mengatakan pihaknya mengerahkan anggota untuk memantau tempat-tempat perbelanjaan seperti pasar hingga sualayan. Listio melanjutkan, selain melakukan penjagaan di pusat perbelanjaan, anggotanya juga memonitor aktivitas di setiap pusat perbelanjaan hingga pasar yang aktivitasnya meningkat. Hal ini dilakukan agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang berdampak pada aksi kriminalitas termasuk penjarahan pada barang-barang kebutuhan pokok. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Staff Kepresidenan Mudoko meminta masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19. Hal itu yang katakan di Kantor Staff Presiden Jakarta, Senin 2 Maret 2020. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli barang-barang secara berlebihan setelah ditemukannya dua orang positif terjangkit corona. Mudoko juga meminta Kapolri untuk memerintahkan jajarannya ikut menetikkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam membeli barang kebutuhan. Pemerintah menjamin ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu berlebihan membeli dan kemudian menimbun barang tersebut. Terkait pengalian anggaran influencer dan diskon maskapai penerbangan kepada penanganan corona di Indonesia, menurut Muldoko, pemerintah belum memikirkannya. Saat ini, pemerintah fokus pada virus corona yang menjangkit dua warga Depok agar tidak meluas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!